Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Ica dan di video kali ini saya akan membuat masakan khas hongkong atau khas chinese jadi ini adalah loba putih dan sebelum nonton jangan lupa subscribe like dan komennya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya selamat menonton semoga video saya dan resep-resepnya bisa bermanfaat untuk anda semuanya dimanapun berada saya ucapkan terima kasih semoga bermanfaat selamat menonton nah ini adalah bahan-bahannya daging sapi bang merah, bang putih jahe dan gula batu dan ini loba ya teman-teman dan ini bumbunya nah ini bumbunya seperti ini kalau tidak ada bisa di skip tapi yang langkah baiknya dikasih ya nah ini saus tiram dan pakai gula garam dan sebagainya teman-teman nanti itu langsung saja kita rebus air dan beri jahe gula batu kemudian kita masukkan daging sapi yang sudah kita cuci bersih kita rebus kira-kira setengah jam atau menurut selera teman-teman karena setiap daging teksturnya akan berbeda jadi kira-kira aja menurut selera ya nah ini sudah matang jadi kita tiriskan terlebih dahulu sampai dingin kemudian kita pesak potong-potong ini sudah saya potong-potong semua daging sapi lubat seperti ini ya selesai selera dan ini bawang merah dan bawang putih yang sudah saya geprek dan iri dan kita potong daun bawangnya kemudian kita panaskan minyak melakukan bawang putih yang sudah kita geprek dan kemudian kita masukkan juga bawang merah kita iris erus lalu kita tinggalkan rata sampai haram kemudian masukkan lobak tumis-tumis merah ya dan kemudian masukkan dagingnya yang sudah dipotong-potong rata kemudian aduk merah kemudian masukkan kaldu sapi yang bekas apa ya buat merebus dagingnya yang awah tadi atau bisa dengan air biasa ya secukupnya saja selamat menikmati nah kemudian kita ungke kira-kira 10-15 menit atau sampai matang dan setelah matang bisa kita masukkan bumbunya ya nah ini lobaknya matang kemudian masukkan bumbunya tadi ya 1 sendok saja saus tiram ya kira-kira 1 sendok juga ya kita kita perkirakan sendiri kira-kira 1 sendok nah seperti ini ya jangan terlalu banyak nanti bisa kebanyakan bisa asing ya tergantung seberapa banyak yang dimasak juga ya dikira-kira sendiri kemudian ungkep sampai airnya agak menyusut ya nah ini airnya sudah menyusut dan ini sudah empuk ya tadi kan memang sudah empuk lalu kita beri garam secukupnya kemudian kaldu bubuk kemudian kita aduk-aduk merata terlebih dahulu dan kemudian kita tambahkan gula sedikit saja gula pasir ya kemudian aduk merata supaya tungguhnya meresap dan merata dan kemudian masukkan daun bawangnya aduk-aduk sebentar lalu kita bisa hidungkan ya karena ini sangat mudah sekali kan sekarang luarnya sangat pasti ini juga enak lezat ya kalau makan ini bisa ngabisin nasi nah saatnya kita plating kita masukkan ke dalam piring dan atau mangkok bisa kita hidangkan seperti ini teman-teman nah caranya sangat mudah sekali praktis yang pastinya enak semoga video-video saya semuanya bermanfaat teman-teman semuanya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya semoga bermanfaat dan semoga Tuhan membalas segala kebaikan teman-teman semuanya sekian dulu sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati